Halo teman-teman foodpreneur di Indonesia, ketemu lagi dengan saya, Danis Ponto Adi, di acara video Q&A Foodies. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana mengadakan biaya pada dunia setoran? Nah, seringkali saya menemukan sebuah kondisi ya, saya temui ketika saya diskusi atau ngobrol sama teman-teman sesama pelaku bisnis setoran, dan yang selalu disondingkan adalah bagaimana membuat omset saya naik, bagaimana membuat omset saya naik. Sesekali ada satu pertanyaan yang selalu muncul dalam benar saya, selalu diskusikan dengan teman-teman saya. Sebenarnya tujuan kita itu mengejar omset itu mengejar profit. Yang saya yakin, semua teman-teman semua juga sepakat dengan saya, bahwa yang kita kejar itu bukan cuma omset, tapi yang penting profit. Buat apa kita punya omset 10 juta, tapi profitnya 1 juta. Lebih baik omset itu cuma 6 juta, tapi profitnya 4 juta. Jadi fokus dalam menggunakan bisnis itu adalah profitabilitas. Dan ketika kita bicara masalah profitabilitas, kita tidak hanya bicara masalah seberapa besar revenue yang kita akan dapatkan. Tapi seberapa dapat kita mengontrol biaya yang kita miliki, sehingga biaya yang keluar untuk setiap periode waktunya menjadi sangat minimum dan sangat efisien. Nah sebelum saya jelaskan bagaimana memanage dan mengontrol biaya dalam bisnis setoran, Saya akan jabarkan dulu, banyak biaya yang ada dalam rangka biaya dalam bisnis setoran. Tetapi dari pengalaman yang saya jalani selama ini, dari sekian banyak biaya yang ada, ada 2 biaya yang sangat signifikan mempengaruhi profitabilitas. Itu yang pertama adalah biaya produksi, yang kedua adalah biaya SDM. Sehingga ketika kita terfokus untuk terus melakukan improvement terkait 2 aspek biaya ini, kemungkinan untuk kita mendapatkan tingkat profitabilitas yang tertinggi, itu menjadi lebih mudah. Bagaimana sih kita bisa memanage biaya yang pertama tadi, biaya produksi? Ketika kita bicara biaya produksi, berarti kita bicara masalah seberapa banyak biaya langsung yang terkait dengan memproduksi satu produk dalam sebuah restoran. Dalam hal ini, yang pertama yang harus kita kontrol adalah bahan baku. Bahan baku, kita harus kontrol dari mulai pembelian. Pembelian supplier yang tepat, yang memberikan harga terbaik, itu menjadi satu faktor yang sangat signifikan dan ketika kita memilih siapa yang kita ajak bijak sama dalam suatu proses supply bahan baku. Itu pertama. Yang kedua, ketika bahan baku sudah kita dapatkan, bahan baku akan dikirimkan ke dalam restoran Cukat Gudang. Kontrol bahan baku sebelum masuk ke restoran itu menjadi titik kritis yang paling penting untuk bisa memastikan bahwa tidak ada bahan baku rusak yang masuk ke dalam restoran. Karena ketika ada bahan baku yang sudah rusak sebelum masuk ke restoran, berarti kita sebenarnya sudah rusak sebelum kita berbisnis. Sebagai contoh, ada beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu, ada sebuah kondisi di mana dulu harga cabai, kalau tidak salah, sekitar Rp60.000 atau Rp50.000 per kilo. Penggunaan dalam hato outlet itu kira-kira pada saat itu ada sekitar 15 kilo per hari. Nah, setelah kita review, kita cek dengan detail, ternyata setiap pengiriman terjadi barang rusak sekitar 1 kilo. Bagaimana 1 kilo diantaranya 15 kilo itu tidak terlihat. Tetapi itu setiap hari. Berarti kalau itu tidak terkontrol, yang terjadi apa? Satu restoran, kita akan rugi Rp50.000 per hari. Kalau kita kalikan 30 hari, berarti satu restoran kita akan rugi sekitar Rp1.500.000. Kalau kita punya 10 restoran, belum jualan, itu ada Rp15.000.000. Itu baru kita bicara satu jenis bahan baku. Bagaimana kalau kita memiliki bahan baku yang jumlahnya, jenisnya ada 20-30 jenis bahan baku. Berapa kerugian kita dapatkan hanya karena kita mengulaskan barang rusak untuk masuk ke dalam restoran kita. Di sanalah titik kritis yang kita sebenarnya pantul dan kontrol. Yang berikutnya adalah, kita harus memastikan tempat penyimpanan yang baik. Memang betul, ketika barang masuk, kondisi masih bagus. Tapi misalkan, satu buah atau bahan segar, sayuran yang anggap memiliki masa waktu penyimpanan 2 hari. Dalam suhu 22 daerah celcius sampai 27 daerah celcius. Ternyata kita mengambilkan masalah suhu ruang. Kita biarkan suhu ruang menjadi sangat panas sekali, suhunya sampai 35 atau 40 daerah celcius. Akibatnya apa? Umur dari bahan baku ini menjadi pendek. Yang tadi yang bisa bertahan sampai 2 hari, dikarenakan suhu yang sangat panas, bahan baku ini menjadi berumur hanya 1 hari. Ketika kita salah membuat projection atau kita salah dalam penyimpanan, Yang terjadi adalah, akan terjadi barang rusak ketika penyimpanan sudah melebihi dari 1 hari. Yang paling kentang adalah barang-barang lepus, seperti daging-dagingan. Daging itu harus disimpan, atau barang suatu ini harus disimpan di suhu freezer, atau minus 18 daerah celcius, untuk menjaga penyakit segaran. Untuk menjaga bahwa, untuk tidak terlalu rusak. Satu daging sapi itu setelah harganya pasti di atas Rp60.000 per kilo, biar sampai Rp100.000-Rp90.000. Terbayang jika itu rusak sampai 5 kilo sehari, berapa kos yang kita akan keluarkan dalam waktu bulan? Karena kita tidak perhatikan suhu penyimpanan yang ada di freezer. Itu aspek kedua yang kita harus melakukan kontrol, sehingga bahan baku kita terjaga dengan baik. Yang berikutnya, terkait bahan baku ini adalah terkait proses. Untuk mengontrol proses, kuncinya adalah kita memiliki SOP proses yang detail. Dari mulai tahapan memasak, sampai jumlah per bahan baku yang digunakan untuk setiap menu. Sehingga setiap minggu atau setiap bulan, kita bisa melakukan stok opener. Anggap kita mau jual indomie. Satu menu indomie membutuhkan satu buah indomie. Nah, kalau misalnya satu hari kita menjual 100 indomie, berarti sehari kita butuh 100 produk indomie. Satu bulan, kira-kira 100 kali 30, 3.000 indomie. Tinggal kita lakukan stok opener. Kalau di awal kita melakukan pembelian 4.000 unit indomie, berarti harusnya stok akhirnya ada 1.000. Jika tidak 1.000, nyata tinggal 900, pertanyaan besar, satunya kemana? Nah, itu yang kita hasil akan pengecekan terkait proses. Itu kenapa kita butuh SOP tertulis dan detail. Dan endingnya, tetap kita harus lakukan stok opener untuk bisa melakukan controlling terhadap penggunaan bahan baku kita. Jika itu terkait dengan yang namanya bahan baku. Yang kedua, faktor yang cukup besar punya pengaruh terhadap melonjaknya harga HPP, itu adalah packaging. Jika teman-teman semua itu menggunakan packaging sebagai alat sajinya. Packaging juga kita harus pikirkan dengan sangat gita, terkait costingnya. Jangan sampai ternyata costing dari packaging karena kita berpikir, wow, misalnya yang keren dan sebagainya. Kita abaikan berapa harga dari packaging. Karena faktor packaging juga, apakah betul kita harus keren itu dengan biaya packaging yang besar untuk bisa diperima oleh market. Kalau memang tidak, ya tidak perlu kita menghabiskan cost sangat besar hanya untuk membuat packaging yang keren. Ya, secukupnya sajalah. Yang penting market bisa menerima. Yang berikutnya, cost yang kita bisa kontrol itu terkait dengan SDM. Kadang-kadang, kita sering berpikir, pokoknya SDM semua mungkin. Apakah benar? Ya, bisa saja, ya, tidak. Tapi, kita anggap seperti ini. Ketika saya memiliki pilihan dari untuk merekrut seorang manajer dengan harga anggap, satu manajer harganya 4 juta, satu manajer harganya 10 juta. Secara organik, pasti kita akan memilih yang 4 juta. Tetapi, kalau kita hitung ulang, kita jangan melihat hanya masalah costnya, tapi kontribusi apa yang dia bisa lakukan untuk minis kita. Apa kompetensi ini dimiliki oleh orang dengan gaji 4 juta dan apa yang dimiliki oleh dengan gaji 10 juta? Seisihnya 6 juta memang. Tetapi, kalau misalnya ternyata untuk gaji 4 juta, dia tidak bisa meningkatkan sales per hari sampai 2 juta. Sedangkan, orang yang gajinya 10 juta ini, dia bisa naikkan sales sampai 2 juta. Selisihnya, dari sales saja, kita bisa memiliki kelebihan penjualan, itu adalah 2 juta dikali 30, 60 juta. Tidak ada artinya kita hanya tinggal menambah 6 juta untuk mendapatkan kelebihan penjualan sebesar 60 juta. Nah, itu baru kita bicara masalah penjualan. Belum kalau kita bicara masalah efisiensi. Sedetail apa, kontrol yang dilakukan oleh seorang manajer dengan harga 4 juta, dan sedetail apa, kontrol dari seorang manajer yang kita rekod dengan gaji 10 juta. Ambil contoh, cabai tadi. Cabai tadi. Nah, ketika seorang manajer bisa melakukan controlling, berarti dia cabai tadi, kita bisa menghemat 15 juta per bulan. Hanya di hati S.A.U.C.A.B. jika dia detail. Penghematan kita dapat, dengan kita merekod seorang SDM manajer dengan kualifikasi yang sangat handal, itu membuat profitabilis kita menjadi lebih dari cuma 6 juta. Bahkan berlipat-lipat, misal 4 kali, atau bisa saya bahkan sampai 10 kali lipat. Keuntungan kita dapatkan, dengan hanya memberikan kelebihan 6 juta saja. Jadi, ketika kita memanajer masalah SDM cost, kita jangan hanya bicara masalah berapa banyak yang kita keluarkan, tetapi sebenarnya berapa value dari setiap SDM yang kita rekod. Itu yang paling penting. Yang kedua, setelah kita bisa merekod orang-orang yang tepat, untuk mengisi posisi-posisi di dalam restaurant kita, yang kedua, kita harus control juga sistem shift-nya. Kita harus cek juga waktu open closing-nya. Kadang-kadang kita terpancing untuk membuka, pokoknya saya ingin buka 24 jam, atau ingin buka di jam 7 sampai jam 2 pagi. Pertanyaannya, apakah betul konsumen kita ada dari jam 7 pagi sampai jam 2 pagi atau 3 pagi? Kita lihat, di mana jam-jam dengan track tertinggi, fokuskan pada waktu atau periode di mana konsumen yang paling banyak datang di restaurant kita, sehingga kita bisa membuat manajemen buka-tutup dengan sangat efisien, efektif. Dan baru kemudian, ketika kita sudah mendapatkan jam buka-tutup yang efisien, dan efektif, kita melakukan staffing dengan sistem shift. Di sana kita akan dapatkan jumlah SDM yang paling optimum, untuk shift pembuka-tutup yang kita inginkan. Ketika kita memberi satu tim yang solid, yang compact untuk menghandle restaurant kita, dari mulai open sampai closing, dan di dalamnya diisi dengan orang-orang yang tepat dan qualified, di sana lah kita bisa melakukan kontrol yang produktif terhadap kos terkait dengan biaya SDM kita. Oke, tadi saya sudah jelaskan beberapa hal dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Sampai ketemu di video Q&A Foodies berikutnya. Tetap semangat, Kuliner Indonesia.